Intro Halo, berjumpa lagi dalam Midweek Worship pada sore hari ini Mari kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus Ibu, ku mengasihimu Yesus kau perlindungan bagiku Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Hosana Hosana bagimu di tempat yang mahar tinggi Hosana bagimu Yesus di tahta mahu kudus Ku memuji-mu selalu, ku sembah kau selamanya Sesungguh Yesus, ku cinta padamu Hosana Hosana bagimu di tempat yang mahar tinggi Hosana bagimu Yesus di tahta mahu kudus Ku memuji-mu selalu, ku sembah kau selamanya Sesungguh Yesus, ku cinta padamu Sesungguh Yesus, ku cinta padamu Katakan sekali, sesungguh Yesus Sesungguh Yesus, ku cinta padamu Alhamdulillah 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 Terima kasih untuk kasihmu Terima kasih untuk perlindunganmu Tuhan Oh, yang harus selalu dekat padamu Tuhan Alhamdulillah 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 Terima kasih Alhamdulillah 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 Terima kasih Alhamdulillah 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 Agar pada saat sore hari ini kami tidak kehilangan berkat firman Tuhan Tetapi firman Tuhan akan hidup di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan kau yang akan mengurapi hambamu Yang akan menyampaikan firmanmu pada saat sore hari ini Dengan kuat kuasa rohmu Tuhan Yesus Biarlah kami boleh senantiasa dekat kepada Tuhan Dan mengandalkan Tuhan senantiasa Terima kasih Tuhan kami siap untuk menerima firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur, haleluya, amin Amin, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Pastor JJ dan Pastor Debbie Gail God bless you Puji Tuhan, haleluya, shalom, shalom saudara kekasih dalam Tuhan GBI IS Kalbri Sukabumi Puji Tuhan kita berjumpa lagi Kami sehalau berharap kalian dan selalu mendoakan bahwa kalian semua setiap dan aman dalam lindungan Tuhan Baik secara langsung mari kita mengangkat sebuah pujian Bapak kau setiap dan aman dalam lindungan Tuhan Terima kasih Tuhan Bapak kau setia Bapak kau mulia Bapak kau mulia Bapak kau mulia Tanami jiwaku Aman bersamamu Bapak kau 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 Kau menyediakan yang ku baru Kau setia, kau mulia Tetap kau setia Makasih Tuhan Apa kau setia Apa kau mulia Tetap menciwaku Aman bersamamu Lebih dari halta Kau lah segalanya Tenanglah jiwaku Dalam hadiratmu Kau tunjukkan kasih Setiamu Kau menyediakan yang ku baru Kau setia, kau mulia Dulu sekarang dan selamanya Kau tunjukkan kasih Setiamu Kau menyediakan yang ku baru Kau setia, kau mulia Tetap kau setia Setia Amen Kau suku setia Bapak Kami mengucap syukur Tuhan Maliki Bapak sepertimu Yang begitu setia Yang begitu setia Leluya 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 Kau setia Kau setia Kau mulia Bapak kau Bapak kau setia Kau setia Kau mulia Bapak kau setia Kau setia Kau setia Kau mulia Kau setia Leluya Kau begitu setia Ya Tuhan Ajar kami semua juga setia Kepada Kau ya Tuhan Dan saatnya kami tiba Untuk mendengarkan isi hatimu ya Bapak Mari roh kudus kami menerima engkau Ajarkan kami Berikan kami hikmat Dan pewayuan Untuk mengerti Isi hatimu Bapak Buat kami semua Mengerti Memahami Apa yang kau ingin Katakan bagi setiap kami Biar yang bertelinga Dan mendengarkan Akan firmanmu ya Tuhan Sekali lagi urapi kami Tutup bukus kami semua Dengan kuasa daramu Dan kelingi kami semua Dengan tembok berapi apimu Kami siap mendengarkan firmanmu Di dalam nama Bapak putra roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Dan semua jemaat kekasih Dan Tuhan berkata Amen Hallelujah Puji Tuhan Berikan kemuliaan bagi Tuhan Seberang kekasih dalam Tuhan Shalom Hallelujah Sons and daughters of God Putra putri Tuhan We have a good news Coronavirus cannot kill you You know why There are five reasons Dari firman Tuhan Dari firman Tuhan Yang pertama Apa yang terjadi sekarang Saat ini Orang-orang sedang ketakutan Banyak orang meninggal Oleh karena ketakutan Mereka terintimidasi Tapi Allah kita mengarahkan Saya tidak memberikan kau roh ketakutan Apa yang kita perlu ketahui saat ini Adalah firman Tuhan Saudara Kita harus kuat di dalam iman kita saat ini Dan firman Tuhan Akan membebaskan kita semua Hallelujah The first point Poin yang pertama What does it mean? Apa artinya? Because of the finished work of God Oleh karena penyiasaian Pekerjaan yang di atas kayu sali Boleh Tuhan Kita bisa percaya We have been set free From every sickness From every virus From every power of the devil Jesus said on the cross Yesus mengatakan di atas kayu sali It is finished It is finished It is finished By his tribes We are healed We are healed Healed Sambuh Amen Bukan sembuhkan We are only healed In the name of Jesus The matter of faith is very important Soal iman adalah sangat penting When you say I'm healed That means you have faith The meaning in the finished work of God Amen Revelation 12 says Wahyu 12 mengatakan They overcame Satan By the blood of Jesus Bahwa mereka mengalahkan si iblis Oleh darah Yesus Hallelujah You have overcome coronavirus By the blood of Jesus Bahwa kamu semua sudah mengalahkan virus corona dengan darah Yesus Hallelujah Amin Sahabat-sahabat kekasih Saya ingin menguatkan semua Untuk menguatkan semua Untuk menjadi bagian tubuh dan darah Yesus Itu namanya perjumuan kudus You need to partake dalam perjumuan kudus setiap hari So that God's power will keep working in your life In the body, in your mind, in your soul Untuk melindungimu dari segala virus The Bible says 1 John chapter 3 verse 8 Jesus manifested to destroy the work of the Satan Bahwa Tuhan Yesus He came to destroy the work of the Satan That means Covid-19 Is defeated on the cross Covid-19 Sudah di kalahkan di atas kayu salib Praise God So what is this? We believe In the finished work of God It is finished Point number 2 You're being sanctified by the word of God Ephesians 5 verse 26 The word of God will wash you and renew you Praise God Praise God God has removed sin from our life Where there is sin Di mana ada dosa There is sickness Where there is no sin Di mana tidak ada dosa There is no sickness So stay away from sin Jadi jauhkan dosa Hate sin And love the righteousness of God And cintailah kebenaran Tuhan Amen Praise God The good news is Every day Our inner man is being renewed by the word of God Bahwa manusia lahiria kita Selalu diperbarui oleh firman Tuhan Praise God So God Jadi Tuhan Has sanctified us With the word of God Point number 3 Point number 3 You are seated with Christ in the heavenly places Bahwa engkau duduk bersama-sama Christus Di tempat yang tertinggi Ephesians 2 verse 6 Says In heavenly places You are seated in the heavenly places by your friends Dikatakan bahwa di dalam Christus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat-tempat bersama-sama dengan dia di surga Hallelujah Amen Ephesians 1 verse 21 says That we are sitting above every powers and every principalities Above everything right now Dikatakan Ephesians 1 verse 21 juga dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap yang dapat disebut bukan hanya di dalam di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang Hallelujah You are above every powers and principalities Every sickness Every coronavirus You are above everything right now Bahwa engkau jauh lebih tinggi daripada sakit penyakit dari virus corona Bahwa engkau yang kita semua ada lebih tinggi Hallelujah Amen So you are in Christ If you are in Christ There is no sin in you Amen In Christ There is no sin In Christ There is no sin So when you are in heavenly places So when you are in heavenly places Can sin enter there Apakah dosa bisa masuk ke sana Can sickness enter there Apakah sakit penyakit bisa masuk ke sana Can COVID-19 enter there Bisakah COVID-19 atau 19 bisa masuk ke sana Impossible Because you are in Christ You are in Christ You are in Christ And you are in Christ And you are in Christ Hallelujah Amen Point number four God has trusted you to reign To have governance on this earth Bahwa Tuhan sudah mempercayai kepada kita semua untuk berkuasa Untuk berkuasa di bumi Amen When God sent plague to Egypt Pada saat Tuhan mengirimkan wabah di Mesir He did not send it to destroy his people Dia tidak mengirimkan wabah itu untuk menghancurkan umatnya He sent it to shake Egypt Tetapi dia mengirimkan wabah ini untuk menggoncangkan mereka Amen That's why The children of God Will always be protected Amen If you are in Christ Christ is in you Christ is in you And Christ is in you Hallelujah Amen You will overcome everything The fifth point Point yang kelima Saudara God is in control over your life Over your future Over your past You present Everything is in the hands of God You must believe it If you believe You will see The power of God working in your life Amen Hallelujah Whatever happens in your life Tuhan sudah mengataui semuanya For example Pada saat Tuhan Yesus tertangkap Pada saat mereka ingin membunuh Tuhan Mereka tidak bisa membunuh Tuhan Karena waktunya belum tiba Mereka memiliki banyak rencana untuk membunuh Yesus Namun mereka tidak bisa membunuh Tuhan Karena waktunya belum tiba Waktu tugasnya Tuhan Yesus belum sepenuhnya selesai Amin Hal yang sama terjadi kepada kita dan kepadamu Amin Anda tidak akan mati dalam waktu Anda Anda akan mati dalam waktu Tuhan Haleluya Jangan risau Semuanya diketahui oleh Tuhan Amin Tuhan yang memberikan hidup kepada kita semua The Bible mengatakan Yesus datang Untuk memberikan kita semua hidup dalam segala keimpahan 10 versi 10 Yohanes 10 Yohanes 10 Amin Dia datang untuk memberikan kita hidup dalam segala keimpahan Terima lah di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Hanya dia yang mengambil hidup kita Haleluya Apa yang terjadi pada pekerjaan Apa yang terjadi kepada Ayu He was sitting at the door of the death Bahkan dia duduk di pintu kematian Tetapi dia tetap bertahan Tetapi dia tetap bertahan Dia harus mati Seharusnya dia mati Namun dia bertahan Karena Karena Dia tidak mati Karena itu bukan waktu Tuhan Dia tidak mati Karena belum waktunya Tuhan Haleluya Jadi kenapa kita berkauh? Kenapa kita berkauh? Tuhan selalu mengontrol Haleluya Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Kita tidak akan mati Sampai kita menyelesaikan tugas-tugas kita Puji Tuhan Terima kasih ya Bapak atas firmanmu Bahwa kami semua mengalahkan Dengan darah Yesus Terima kasih Tuhan Virus Corona Tidak memiliki kuasa bagi kami semua Saya melepaskan shalom Sukacita Damai Sejata Kebenaran Di Suka Bumi saat ini Dan ke semua anggota dan keluarga Calvary GBI Di dalam nama Tuhan Yesus Dan semua umatnya mengatakan Amin Amin Tuhan memberkati semua Tuhan memberkati semua Shalom Puji Tuhan Shalom Terima kasih